Jumpa lagi dengan gue, Denia Ngoleta, dan hari ini kita mau jalan ke salah satu destinasi wisata yang cukup ngehits, yang gak terlalu jauh dari kota Kendari. Jaraknya cuma 36 km, namanya air terjun Moramo. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita baru sampai di Pasar Sentral Apulu, jadi kita lagi kumpulin duit nih, kita mau beli logistik dulu, ini perjalanan menuju ke air terjun Moramo, jadi nanti kita mau masuk ke pasar dulu, kita mau belanja logistik. Ya rencana sih kita mau bikin ikan ya, nanti entah dibakar atau digoreng, kita lihat kondisi. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita lagi ada di pos 1 ya, untuk menuju ke air terjun Moramo, jadi kita rehat sejenak, mengumpulkan energi, karena perjalanannya berapa panjang nih? Perjalanannya nih, 2 kg. 2 kg, oke ya. Teman-teman, kita lagi perjalanan ya, menuju ke air terjun Moramo, jadi dari tempat parkiran tadi, itu kurang lebih 1,2 km ya, kalau kita lihat sih tracknya udah cukup bagus, karena udah di bikin jalan ya, jadi lebih memudahkan untuk para traveler yang mau datang ke air terjun Moramo, dan... Sepanjang jalan sih gue lihat, emang udah kelihatan ya, airnya jernih banget, dan udah kedengeran suara-suara air yang terjun. Kita baru setengah perjalanan ya, dari total 1,2 km yang harus kita tempuh, menuju air terjun Moramo, dan spotnya keren banget, jadi pada saat kita jalan ya, teman-teman bisa lihat. Kita disugui oleh suasana hutan yang masih alami, gemericik air yang jernih banget, pokoknya ini rekomendasi banget deh buat lo semua, kalau suatu saat, lagi ada di Sulawesi Tenggara, khususnya lo lagi visit atau traveling di kota kendari, lo harus kesini ya, ke air terjun Moramo, dan ini juga merupakan pengalaman pertama gue untuk datang ke tempat ini, dan gila, cakep banget, airnya cakep banget ya, view-nya, hutannya masih alami banget, keren banget pokoknya. Dan yang paling keren itu, pada saat gue lagi jalan, gue menemukan beberapa tulisan-tulisan nama pohon, jadi sebenarnya ini merupakan edukasi buat kita semua untuk mengenal alam lebih dekat lagi ya, ini seperti dilihat nih, ini ada pohon rawu, ya jadi fungsi hutan itu memang sangat penting banget ya, banyak banget ya, gue temuin pohon-pohon dengan diberikan nama ya, dan gue juga baru tahu nih, pohon rawu, disitu juga ada nama latihnya juga. Hati-hati ada semut, ada semut, ada semut, jangan injak, oke. Oke, teman-teman, ini adalah track terakhir yang paling curam banget ya, menuju ke Air Terjun Moramo, ya tetap semangat. Oke. Oke, akhirnya kita sampai juga di Air Terjun Moramo yang gila, keren banget, rasa capeknya kita terbayar tuntas, lunas, dan habis ini kita mau isi rahat sejenak, kemudian lanjut kita masak, dan setelah itu kita akan mandi-mandi di sini. di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati